Flek hitam atau bintik hitam pada wajah sering membuat kita tidak pede. Jangan khawatir, karena ada lo bahan alami yang bisa kita pakai untuk menghilangkan flek hitam pada wajah Anda. Care menghilangkan flek hitam pada wajah secara alami ini cukup simpel dan terbuat dari bahan yang mudah didapatkan. Yang harus Anda lakukan adalah memakainya secara teratur dan disiplin selama minimal satu bulan. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak Anda mengetahui apa penyebab flek hitam. Flek hitam itu banyak penyebabnya, bisa karena efek terlalu lama terkena paparan sinar matahari, ketidakseimbangan hormon karena datang bulan atau hamil. Bisa juga stres, alergi obat-obatan tertentu, kulit kekurangan vitamin dan yang paling sering flek hitam karena luka bekas jerawat. Care menghilangkan flek hitam di wajah secara alami. Care menghilangkan flek hitam di wajah dan hidung yang membandel untuk pengobatan flek hitam atau untuk mengembalikan kecantikan Anda bisa kamu lakukan dengan care yang sederhana yaitu melakukan perawatan sendiri di rumah menggunakan bahan alami berikut ini. 1. Daun Parsley Hilangkan Flek Hitam Dengan Daun Parsley Daun Parsley itu biasanya disebut dengan daun petersli. Memang di Indonesia jarang terdapat daun parsley karena tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah dingin. Bentuknya sehmirip daun seledri dan daun ketumbar juga sama-sama memiliki bau harum. Untuk membedakannya bisa dilihat di sini. Daun parsley ini memiliki kandungan vitamin A dan C di mana mampu untuk memproduksi kolagen di kulit dan melawan radikal bebas sehingga akan memberi kesegaran pada kulit. Daun ini juga memiliki kandungan vitamin K di mana mampu menghilangkan flek hitam dan mencegah keriput. Masker Wajah Daun Parsley, Jeruk Lemon dan Madu Kita akan menggabungkan vitamin C yang terdapat pada jeruk lemon dan daun parsley, diharapkan mampu memudarkan bintik gelap pada wajah Anda. Apa yang harus kamu siapkan? 1 tangkai daun parsley 1 buah jeruk lemon madu blender cara menggunakannya. Masukkan ke dalam blender semua bahan yaitu 1 tangkai daun parsley, perasan jeruk lemon, madu dan beri sedikit air. Tuang ke dalam mangkok lalu oleskan menggunakan tangan ke seluruh bagian wajah Anda. Biarkan mengering di wajah kira-kira 30 menit lalu bilas dengan air bersih. Berapa lama? Gunakan 1 kali setiap hari sebelum tidur. Tips Ketika membuat masker wajah daun parsley itu juga bisa disimpan selama berhari-hari dalam lemari es dan Anda tidak perlu membuatnya setiap hari. 2. Kentang-kentang untuk menghilangkan flek hitam di wajah. Menggunakan kentang untuk menghilangkan flek hitam juga termasuk kera yang efektif karena sayuran yang satu ini juga memiliki sifat pemutih alami. Zat yang terkandung di dalam kentang akan memudarkan flek hitam di wajah Anda dan menjadikan kulit wajah Anda sehat alami. Saya juga pernah menulisnya di kera memutihkan wajah secara alami. Kera menggunakan kentang sebagai obat penghilang bintik hitam. Ada beberapa kera, silahkan Anda pilih kera berikut ini yang dirasa cocok dan bahannya mudah kamu dapatkan. Kera 1. Irisan Kentang Kera pertama ini merupakan kera yang paling mudah karena kamu tidak perlu apa-apa kecuali kentang dan pisau. Yuk langsung saja ya bakal langkahnya. Apa yang harus kamu siapkan? Satu buah kentang pisau kera menggunakannya. Iris tipis kentang dengan menggunakan pisau. Tempelkan irisan kentang tadi ke daerah-daerah yang terdapat flek hitam. Diamkan saja menempel di wajah hingga 10 menit. Kemudian cuci bersih wajah Anda. Berapa lama? Lakukan setiap hari sebelum tidur ya. Hasil akan terlihat setelah penggunakan kurang lebih satu bulan. Kera 2 kentang dan jeruk nipis. Kentang dan jeruk nipis merupakan gabungan buah dan sayuran yang memiliki kandungan vitamin C tinggi. Diharapkan kedua gabungan ini mampu menghilangkan flek hitam atau bintik hitam pada wajah dalam waktu yang singkat. Apa yang harus kamu siapkan? Satu kentang-kentang segar. Satu buah jeruk nipis. Satu cangkir air panas. Kapas kera menggunakannya. Cuci bersih kentang kemudian airis tipis. Masukkan irisan kentang ke dalam mangkok lalu tambahkan satu gelas air mendidih. Rendam irisan kentang tadi selama setengah jam. Setelah setengah jam baru tambahkan perasan jeruk nipis. Dinginkan campuran air rendaman kentang dan jeruk nipis tadi kira-kira selama satu jam. Setelah dingin celupkan kapas kemudian oleskan ke bagian yang terkena flek hitam. Kalau sudah biarkan selama setengah jam baru cuci dengan air bersih. Berapa lama? Lakukan dua kali sehari, setiap hari ya. Kera, tiga masker kentang dan madu. Keuntungan menggunakan masker adalah sekalian juga untuk menghaluskan kulit wajah kamu. Jadi tidak cuma fokus menghilangkan flek hitam di wajah saja tetapi juga menghaluskan dan mencerahkan kulit wajah Anda. Apa yang harus kamu siapkan? Kentang satu buah saja madu murni parutan kera menggunakannya. Cuci bersih kentang kemudian parut bersama kulitnya. Masukkan ke dalam mangkok hasil parutan kentang lalu tambahkan satu sendok teh madu dan aduk hingga rata. Gunakan sebagai masker wajah dan biarkan selama 30 menit. Cuci menggunakan air bersih tapi jangan pakai sabun ya. Berapa lama? Lakukan satu kali setiap hari ya untuk hasil maksimal. Tips Jika kamu mengalami iritasi kulit setelah pemakaian kentang, hentikan penggunaan dengan segera. Untuk menghemat bahan kamu bisa menyimpannya di lemari pendingin. Dengan kera itu, kamu tidak perlu memotong kentang segar setiap hari. 3. Jeruk lemon flek hitam hilang dengan jeruk lemon image, fooddetik.com Sudah tidak diragukan lagi bahwa kandungan vitamin C dan asam citrat di dalam buah lemon mampu memudarkan bintik hitam pada wajah. Berbagai penelitian juga mengatakan bahwa vitamin C merupakan pemutih alami kulit. Kera menghilangkan flek hitam dengan lemon ada berbagai kera menggunakannya itu tergantung jenis kulit Anda apakah termasuk jenis kulit sensitif atau tidak. Kera 1. Jeruk lemon dan air Jika Anda memiliki kulit yang halus atau kulit sensitif, menggunakan secara langsung air perasan jeruk lemon ke kulit itu akan terasa sangat perih. Nah, makanya mencampurnya dengan sedikit air itu adalah ide yang bagus. Apa yang harus kamu siapkan? 1. Buah lemon air bersih kapas kera menggunakannya Peras jeruk lemon taruh di dalam mangkok bersih Tambahkan 1 sendok teh air bersih ke dalam mangkok Celupkan kapas ke dalam mangkok lalu oleskan ke bagian yang terkena flek hitam Kalau sudah biarkan dulu selama 20 menit, lalu lanjutkan dengan mencucinya dengan air bersih Jangan gunakan sabun Berapa lama? Gunakan care ini setiap hari pagi dan sore selama 1 bulan untuk melihat hasil maksimal Care 2 masker lemon dan yogurt Yogurt berfungsi untuk memberi kekenyalan pada kulit Anda sehingga selain untuk memudarkan noda hitam di wajah Diharapkan kulit wajah kamu juga terasa sehat dan elastis Apa yang harus kamu siapkan? 1 buah lemon 1 sendok makan yogurt segar Care menggunakannya Peras jeruk lemon taruh di dalam mangkok bersih Masukkan 1 sendok makan yogurt lalu aduk rata Oleskan pasta ke seluruh bagian wajah Diamkan selama 30 menit biarkan agak kering di wajah Cuci dengan air bersih dan jangan memakai sabun Berapa lama? Untuk menghilangkan flek hitam bekas jerawat gunakan 2 kali seminggu dan hasil akan terlihat setelah pemakaian 1 bulan Care 3 lemon dan gula Sudah tahu kan untuk mempercepat agar kulit kita bergenerasi adalah dengan mengangkat selek kulit mati Nah, kita manfaat gula untuk mengangkat selek kulit mati Diharapkan perpaduan antara jeruk lemon dan gula mampu memudarkan bintik hitam dalam waktu singkat Apa yang harus kamu siapkan? 1 buah lemon 1 sendok teh gula care menggunakannya Peras jeruk lemon dan taruh ke dalam mangkok bersih Masukkan 1 sendok teh gula ke dalam jus lemon dan aduk rata Gosok campuran jeruk lemon dan gula ke kulit wajah yang memiliki bintik hitam dengan gerakan melingkar selama 2 menit Jika sudah maka lanjutkan dengan mencuci bersih wajah Anda Berapa lama? Gunakan sekali seminggu saja Hati-hati Jangan menggunakan jeruk lemon jika Anda memiliki luka pada kulit wajah Dan juga hindari sinar matahari setelah Anda memakai care menghilangkan flek hitam dengan jeruk lemon karena bisa membuat kulit Anda perih 4. Lidah buaya menghilangkan flek hitam dengan lidah buaya Sudah tidak asing lagi ya bahwa tanaman lidah buaya digunakan sebagai penghilang bintik hitam bekas jerawat Karen tanaman ini memiliki kandungan asam amino, vitamin A, B, C, dan E Selain mampu menghilangkan bintik-bintik hitam di wajah, asam amino yang terkandung di dalam lidah buaya juga berfungsi sebagai zat antipenuaan menjadikan kulit wajah kamu kencang dan keset Care 1 Daging Lidah Buaya Kalau kita kupas daun lidah buaya maka akan ada lendir di daging daunnya Nah lendir atau gel ini yang kita manfaatkan untuk menyingkirkan flek hitam Apa yang harus kamu siapkan? Daun lidah buaya pisau care menggunakannya Potonglah daun lidah buaya kemudian kupas kulitnya Ambil gel lidah buaya dengan menggunakan tangan lalu oleskan langsung ke flek hitam Biarkan menempel di flek hitam selama 20 menit Kemudian bilas dengan air bersih Berapa lama? Setiap hari satu kali saja sebelum tidur Care 2 Lidah Buaya Gula dan Jeruk Lemon Perpaduan ketiga bahan yaitu lidah buaya, gula dan jeruk lemon menjadikan flek hitam di wajah Anda cepat memudar Dan juga akan membuat kulit wajah Anda cerah dan bercahaya Apa yang harus kamu siapkan? 1 Tangkai Daun Lidah Buaya 1 sendok makan gula 1 buah jeruk lemon care menggunakannya Kupas daun lidah buaya, kemudian ambil gelnya saja Campurkan ketiga bahan yaitu gel lidah buaya, gula dan perasan jeruk lemon ke dalam satu mangkok Dengan menggunakan tangan yang bersih, oleskan campuran gel lidah buaya ke seluruh bagian muka dengan gerakan memutar sambil digosok Gosoklah hingga terlihat bersih kira-kira 10 menitan Kalau sudah selesai cucilah dengan menggunakan air bersih Berapa lama? Gunakan care ini sehari sekali ya Tips Agar mudah menggunakan lidah buaya dan tidak menghabiskan banyak biaya maka ide baik jika kamu menanam sendiri di dalam pot 5. Bawang merah Bawang merah bisa menghilangkan flek hitam Gak nyangkakan kalau bawang merah juga bisa dijadikan obat untuk menghilangkan flek hitam di wajah Ini karena bawang merah memiliki banyak kandungan sulfur atau senyawa ini sering dikenal dengan pemutih kulit Apa yang harus kamu siapkan? 3 siung bawang merah blender care menggunakannya Masukkan ke dalam blender 3 siung bawang putih dan beri sedikit air Orleskan atau bisa juga gosokkan ke bagian yang terdapat flek hitam pada wajah Biarkan menempel selama 15 menit kemudian bilas dengan air bersih Berapa lama? Sebaiknya kamu gunakan setiap hari sebelum tidur Tips Untuk hasil yang lebih baik kamu juga bisa campur dengan 1 siung bawang putih Menghilangkan flek hitam pada wajah menggunakan tablet vitamin E dan MINI AK Zaitun 6 Kapsul vitamin E Mengkonsumsi vitamin E sangat bagus untuk mencegah berbagai masalah kulit Gak hanya dikonsumsi saja karena tablet vitamin E bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan flek hitam karena bekas jerawat di wajah Kapsul vitamin E akan melawan radikal bebas dan akan memperbaiki sel-sel yang rusak termasuk memudarkan warna bintik hitam pada wajah Apalagi yang harus kamu siapkan Satu kapsul vitamin E jarum peniti care menggunakannya Tusuk kapsul vitamin E lalu taruh cairannya di jari telunjuk Orleskan pada daerah wajah yang memiliki flek hitam Sebaiknya digunakan sebelum tidur Bilas pada pagi harinya Hati-hati Jika kamu alergi terhadap vitamin E itu bisa menimbulkan jerawat Jika kamu memakai care ini terus timbul jerawat segera hentikan pemakaian 7. MINI AK Zaitun menghilangkan flek hitam dengan minyak zaitun Saat ini minyak zaitun sudah banyak dijual di supermarket Minyak zaitun sangat mudah diserap pori-pori kulit Mampu mengangkat kocoran keluar dan memperbaiki sel kulit Untuk menghilangkan bintik hitam flek hitam pada wajah ikuti care berikut Orleskan minyak zaitun pada wajah secara merata Pijatlah kulit wajah Anda secara perlahan dengan gerakan memutar Itu akan mengeluarkan kotoran dari pori-pori kulit Celupkan handruk ke dalam air hangat lalu peras Sekala wajah Anda menggunakan kain handruk yang sudah dicelupkan ke dalam air hangat Tips lainnya ketika perawatan menghilangkan flek hitam penyebab utama timbulannya bintik hitam adalah luka bekas jerawat Jadi ketika punya jerawat yang baru muncul Mulailah lakukan perawatan alami menghilangkan flek hitam Menggunakan salah satu care yang cocok seperti yang dijelaskan di atas Segera setelah jerawat mulai kering Ketika Anda memakai pengobatan alami untuk menghilangkan flek hitam itu Sebagian besar akan menjadikan kulit Anda sensitif terhadap sinar matahari Jadi sangat disarankan memakai tabir surya sebelum pergi keluar rumah pada siang hari Baiklah pembaca itulah beberapa tips Dan care menghilangkan flek hitam di wajah dari saya Semoga bermanfaat bagi Anda Terima kasih